Hai ini sapinya nih kelasnya darah kelas darah kurang istimewanya dimana saya mau bertanya itu adine darah kalau itu jersey asli jersi FHK kalau saya bilangnya paling tapi kurang banyak bilang kalau bertanya yang bertanya tapi jelek-jeleknya gimana gitu saya itu Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Faisal M salam dari Lareng Gunung Merbabu soal Blitel Farm di kesempatan kali ini tuh banyak yang bertanya kenapa saya menghargai sapi jersey saya yang atau valet saya itu terlalu mahal atau mahal katanya saya nggak tahu saya itu minta 30 up kalau nggak 30 up tetap tak pakai sendiri seperti itu semua banyak yang bertanya kenapa itu tak jelaskan di video sekarang ini jangan lupa untuk subscribe dengan subscribe tidak ketinggalan update terbaru video dari saya lihat ini sudah di kandang belakang karena sapinya udah tak taruh kandang belakang nah ini sapinya yang kemarin tak posting beberapa kali emang kalau tak posting itu pertama baru 8 bulan bunting 8 bulan ini udah 3-4 mingguan jadi ini udah sebulan jadi udah 9 kalau di tanggalan resminya ini 9 bulan kurang satu hari di tanggalan resminya seperti itu banyak yang bertanya karena tak hargain kalau enggak kalau kurang dari 30 juta tetap saya pertahankan enggak yang kenapa tak pertahankan karena sapi ini terlalu istimewa loh eh tak lihatin kapurannya loh gimlah gimlah maju mundurnya pas loh ini untuk ukuran darah ya ini ukurannya darah ini belum pernah beranak karena dulu sampai sini sampai sini sampai ini emang jelek tak kuih karena dulu itu saya punya feeling sama bapak feelingnya api mah peteng gak kok ini lor tuh kapurannya api lor ini di kandang belakang tadi habis dimandikan ini feelingnya jantan jadi tak pertahankan karena udah 9 bulan kalau 9 bulan ke atas itu feeling keluarnya jantan karena ini diibisi mental juga enggak tahu sih mentalnya seperti apa enggak tahu karena nomor setronya lupa enggak tak minta ini untuk ukuran sapi saya sangat suka Hai susunya tetap top Hai prediksi saya sama bapak ternyata tidak meleset kalau ini kurang istimewa kurang istimewanya dimana banyak teman-teman bilang seperti itu dimana tulis di kolom komentar kurang istimewanya di bagian mana untuk tinggi ini 137 140 tepatnya saya kurang tahu karena sapinya kalau diukur itu malah gerak-gerak terus jadi enggak bisa tak ukur akuratnya dan ngukurnya dari mana saya juga enggak tahu kalau tak ukur di sini ini tuh 140 di tengah-tengah sini 137 lah yang bener ngukur dari mana sih saya juga kurang tahu ukurannya yang mana kalau saya itu tinggi enggak begitu tak bermasalah kalau saya yang penting itu ini kalau saya sumber kapuran susu tanduk kuping mata postur kaki yang penting itu kaya itu enggak tinggi itu enggak enggak masalah kalau saya tapi kalau bagi teman-teman bermasalah ya ya Monggo ngukurnya dari mana saya dikasih tahu tolong di sini atau di sini ya ini tinggal beranak makanya sudah ditaruh di kandang belakang untuk kapuran susunya yaitu ini kurang istimewa kalau ini bilang kurang istimewa kurang istimewanya dimana ini sapinya nih kelasnya darah kelas darah kurang istimewanya dimana saya mau bertanya itu tuh sapi ini darah kalau itu jersey asli kalau ini jersey FHKW kalau saya bilangnya vale tapi orang boyolali banyak bilang jersey kalau bertanya yang bertanya ini sapi jelek-jeleknya dimana gitu loh saya itu bingung saya kalau ini dijual kurang dari 30 ya ya sayang lho mending dipelihara sendiri lho emang dulu belinya murah tapi super istimewa lho gak nyacat lho gak nyacat kalau sapi ini ini nanti akan dibakul-bakul akan kesini karena bakul-bakul diberitahu itu baru kemarin karena sebulan kemarin kursus tak online kan kalau laku ya dijual kalau enggak laku ya dipiara sendiri seperti itu kurang istimewa api itu lho ngomong gak silahkan jangan ingin berkomentar ini kurang istimewanya dimana saya akan belajar lagi bagi teman-teman nanti yang bertanya tentang cara memilih sapi seperti ini gimana nanti tak buatkan di video selanjutnya kapurannya top marco top kapuran itu bagus kalau yang maju seperti ini kalau saya lho ini maju mundurnya yowes oleh lho maju mundurnya oleh udah dapet ke depan dan ke belakangnya ini sapi ini tak video terus ya ini dari dateng tak video dari pasar itu tak video terus waktu IB juga tak video sampai bunting tak video beberapa kali saya di sapi ini terdokumentasikan terus ini terus terdokumentasikan ini tinggal menghitung hari kalau saya karena cengklongan atau cengklongan ini ini lho ini sepedot lho ini cengklongannya udah putus ibarat orang kelahiran itu bukaannya udah mulai membuka prediksi saya paling tiga hari empat hari tapi saya minta tujuh hari kalau tujuh hari positif jantan lho seperti itu nah itu tadi sapinya kayak menghargainya pokoknya harus lebih dari 30 juta kalau enggak kalau kurang tetap tak pelihara sendiri lho karena kenapa sapinya ini terlalu istimewa kalau saya lho nih depan belakangnya lho istimewa ini lho ini belinya dulu jelek kalau yang masih penasaran dengan video datangnya itu ada di channel saya silahkan dicari waktu ebay juga ada waktu cek kebuntingan enggak ada kalau cek kebuntingan itu ya ngecek si Erwan saya lupa enggak videokan habis itu kalau udah bunting tak video beberapa kali juga kemarin tak keluarkan juga itu juga tak video tapi baru 8 bulan jadi belum terlalu ngisi ini karena kan darah jadi belum terlalu ngisi kalau sekarang kan udah ngisi bulu karena ini tinggal beranak ini terlalu istimewa kalau saya bilang kalau kurang dari 30 juta emang mau saya pertahankan karena saya punya feeling karena saya juga pengen punya yang 20 liter up untuk peresan untuk pedet-pedet saya karena beli susu sekim yang impor mahal mending pihara sapi dari kecil seperti ini ini misi saya kalau kurang dari segi kurang dari 30 emang mau saya pertahankan bagi teman-teman yang berminat itu kalau 30 kurang mohon maaf mau saya pelihara sendiri oke terima kasih telah menonton video sampai selesai jangan lupa untuk subscribe dengan subscribe tidak ketinggalan update terbaru video dari saya terima kasih saya Faisal M salam dari Lerek Gunung Merbabu what's up little fun selamat menikmati selamat menikmati